Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuh suasana jalan di pagi hari ini sepi ya Karena memang jam-jam mekanter kayak gini Ini perjalanan pastinya sepi Dan ini biasa aku jalan sendirian Lagi suntuk di rumah Pengen keluar nyari inspirasi Nyari suasana baru di luar Dan ini adalah suasana jalanan di Di kecamatan Sintoranadi pada saat ini Dan bagusan aku lewat di depan kader polisi ya Setelah hal-bet atau nalun Dan ini pokoknya sudah ada di depan kuskus pas Di kecamatan Sintoranadi Yuk ikuti terus perjalanan aku Nanti aku pengen ngajak sebetul semuanya Melewati sebuah jalan terabasan Ataupun jalan tembus Ataupun juga jalan lintas ya Untuk menuju ke kecamatan Badretno yang terdekat gitu Ini ada di desa Mulurjo ya Sudah masuk wilayah area daerah Mulurjo Bentara nanti siapa yang punya sahabat kerabat Mampu kawan di area sini Dan siapa yang dari atas ini Ini area Mulurjo yang sekiranya ada di luar kotak Rindu sumpung halaman Suasana pada pagi hari ini Terah hanya ada sedikit mendung ya Jadi tidak begitu panas Semoga saja sampai perjalanan nanti Semanjang perjalanan Cuaca yang bisa rencuk ya Sudah lama banget ya Aku tunggu ini ya Baru ini kali kedua Aku reading pakai motor ya Terima kasih telah menonton! Di sini tuh baru turun hujan Satu dua kali ya Satu dua kali turun hujan Dan Wow Belum berani pada menanam ya Para petani masih menunggu curah hujan Lebih sering Ini juga merupakan jalan yang aku lalui Ini adalah jalan selain ini menuju ke Mbakgiritno ya Ini adalah jalan antar pelintas provinsi Ini menuju ke pacikan juga Dan ini aku berada di area masih di Jawa Tenang ya Ini hampir perbatasan dengan Jawa Timur Jalan kondisi jalanan ya Seperti ini lah Biasa bergelombang Terubang Jalan kondisi jalanan ya Masih di wilayah Bulurja Ada di desa Krakya ya Dan sebenarnya lagi Kita akan sampai di wilayah area Karanturi Yang merupakan pertibaan Jawa Naimansi Ambilnya ke arah kanan menuju ke Kekesanakan Mbakgiritno Kalau arah jalan yang aku lalui ini Terus lurus Itu nanti masuknya ke area Sirtomoyo Di mana area Sirtomoyo itu ada Sampai tempat wisata yang mufit Yang merupakan tempat wisata religi Yaitu Kahyangan Gertih Yang kemarin Saya alatkan ya Di video saya Ini adalah arah jalanannya menuju ke sini Ini adalah lurus Menuju arah yang lurus Untuk menuju ke Kahyangan Gertih Saat ini aku gak ingin kekayangan Aku ingin ke Baciritno Di depan juga ada Rambu-Rambu Disiklah Baciritno 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 Di mana di kaya di arah lurus Ada wisata kayangan Dan arah ke kanan Ada wisata pantai sembuhan Pantai Nampu Pantai Klotok Dan juga ada museum khas Nah ini Aku ambil ke arah yang kanan Kalau sobatku Semuanya ingin ke pantai Klotok Semuhan Maupun juga ke museum khas Bisa lewat jalur ini ya Dan ini adalah Aku melewatin sebuah jembatan ya Ini adalah jembatan Karamutori Yang menjadi pembatas Antara kecamatan Mudoronadi Dan kecamatan Baciritno Nah Sekarang aku udah berada Di kecamatan Baciritno ya guys ya Itu tadi Jembatan itu Merupakan jembatan penghubung Ataupun pembatas Antara dua kecamatan Yaitu kecamatan Baciritno Dan kecamatan Mudoronadi Ini ada di wilayah Kabupaten Konogiri ya guys ya Ternyata lebih asik ya Lebih asik naik motor Kalau jalan-jalan Jadi untuk pengambilan gambar Juga tidak terhalang Kacar mobil Jalanan benar-benar Belum kelembang ya Belum lagi ini turun hujan ya Begitu turun hujan Jalanan bergelombang Gak gini udah Bakalan langsung hancur Heran juga sih Pembangunan untuk jalan raya Pada Ini ya Pada akhir-akhir Ini tuh Tidak awet Sayang Berapa bulan Sudah hancur lagi Berapa bulan Hancur lagi Ini rencana mau digamuninnya ya Mau di Dikincor Vlog Biarpun Pembiayaannya Lebih Mahal Namun jauh lebih awet Karena Kalau dikasih Apal seperti ini ya Ini sampai geludak Geludak Wuh Wuh Luar biasa Jalanan benar-benar Bergelombang Gelobang-gelobang Betulnya Gak awet Bener Mungkin Jalanan-jalanan Di rumah Sobatku semuanya Di wilayah Sobatku semuanya Gauh lebih baik ya Dari jalanan Di area Di sini Suara 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 Benar-benar Redup Guys Di sini Jadi Nyaman Mungkin Hanya Untuk Hasil Gabarnya Nanti Gak Buka Jernih Jika Nakan Suacanya Yang Redup Di sini Oke Aku gak akan Ngelewatin Jalan lurus ini Guys Jalan lurus ini Kan Jalan lintas Perlusi Aku mau Mengenalkan Padahal Sebat Kesengahnya Jalan Tembus Ataupun Jalan 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 Pintas Dari Kecamatan Hontoronadi Ke Kecamatan Bajoripno Beloknya Di sini Kalau Tidak Salah Ini Sampai Di Dusun Keren Ini Aku Belok Kekiri Aku Ngelewatin Perkampungan Di Sini Ini Udah Jalannya Cor Jauh Lebih Enak Daripada Jalanan Provinsi Yang Asfal Bolong Bolong Tadi Lebih Enak Di Jalan Cor Ini Walaupun Di Sini Sepi Tidak Aku Mau Ngelewatin Gunung Di Depan Satu Bawa Tidur Tidur ini ya berpapasan dengan mobil yang arahnya itu lawan arah jadi kelabakan sendiri kalau nggak ada tempat duduk mundur ya apalagi kalau pas di kanan kiri curang jadi harus mundur balik lagi balik arah lagi mulang pagi Oh ini aku udah melalui wadin masuk ke hutan jati ini adalah gunung setan jati lah kalau malam gelapnya minta ampun lah bisa dipakai tinggal ini jalan di sini kalau ada mobil lewat disini tuh memang yang harus setiap sih nanti kalau ada berpapasan ya dari lawan arah setiap minggirnya loh di kanan gini enggak ada tempat duduk minggir jadi rekod juga ada mobil yang ini ya panen maga ya itu ya beli manda ya mobilnya penjuruh manteng aduh manganya tuh di dalam mbak mobil loh sejak pada mateng ya yang mateng di pohon itu mangga di sini murah banget loh guys itu satu kilonya itu beli mangga ya gitu itu dari pohon itu ngambilnya itu ke 3000 rupiah mangga juren pete di layak urut giri harganya bener-bener relatif murah aku nyoba ini ya udah huli ini mobil dulu ya ting nah ini aku lewat hutan jati ya di sini ya buat berselfie asik juga loh di sini suasananya juga sepi dan juga rejup banget jalannya juga meliu-liu tapi untuk jalan melewati jalan lintas ini untuk menuju ke kecamatan baju rena itu bener-bener menghemat waktu ya dan lebih cepat jauh lebih dekat juga cuman itu tadi kendalanya kalau kalau kendaraan roda mintaan harus bener-bener ini ya hati-hati karena siap buat kilang arah kalau terpapasan dengan mobil yang lawan arah ini di sini ada ini ada peternakan ayam yang sangat besar ini udah mau masuk ke wilayah daerah desa Winong udah masuk di kecamatan Bantiripno ya di sini itu aku lihat perjalan jalan di sini itu adalah sentra batu gamping ya sentra batu gamping dari arah yang aku lewatin ini nanti kalau belok ke kiri itu menuju ke arah batu rewarno dan juga di depan di depan ini juga ada sebuah tempat wisata guys yang sudah pernah saya apikan juga di video aku ya yaitu di Embong Winong nah ini juga sejalur menuju ke tempat wisata Embong Winong juga lewat di sini udah nggak jauh lagi tinggal di depan sana itu di Embong Winong nya tapi aku nggak mau kecamatan Madriipno ini perjalanan aku mau ini ya mau apa ya mau ada perlulah ada panggilan pengobatan di sana nah ini dia di depan ini belok ke kiri ini nah ini adalah ke arah Embong Winong sepertinya Embong Winong sepertinya Embong Winong baru ada renovasi ya tuh kita jalan Embong Winong lewat arah situ aku tetap lurus menuju ke jalur arak batu di depan udah ada juga kurang selama jalan tapi nggak tahu itu nggak dikasih tulisan selama jalan dari mana kemana belum jadi seperti ini guys nah ini di kanan kiri dari perjalanan saya ini di sini persawahan juga masih tanjus ya belum ditanemin warga belum belum mulai menanam menunggu curah hujan lebih sering lagi tapi di depan itu ada satu kebun ya kebun jagung yang sangat subur ini kemungkinan airnya ini diambil dari ini ini ya dari bikin sumur pompa ya di kanan kiri ini ada kebun jagung senang subur di tengah mesin habis mesin kemarau seperti ini ya dan di depan ya sobatku semuanya di depan sini ini kalau lurus saya ambil ke kiri di sini juga ada satu tempat wisata yang belum aku explore tapi aku udah sering ke sana itu adalah sungai Bidadari sungai Bidadari ada di tengah hutan tuh bagus banget lah guys cuman sayang pada waktu dulu aku ke situ itu belum ini ya aku belum terjun di dunia per youtube-an jadi belum bikin konten dan sampai saat ini aku belum ke situ lagi karena memang tempatnya itu di tengah hutan kalau nggak bawa temen nggak berani ke sana kalau di sendirian kalau bisa minat ya di gondol suatu gitu nah ini sepanjang jalan-jalan aku ngecak sendirian karena nggak ada temennya kalau gini sambil ngeplok seperti ini jadi nggak ngantuk ya jalanan juga lebih enjoy nggak buru-buru biar tetap sampai ini di Besa Temon ya guys ya di sepanjang perjalanan udah banyak sekali baleho-baleho dari caleg dari berbagai partai caranya yang tahap penjelas pemilihan urini 2024 semoga setelah pemilu ini nanti ya lebih baik mau ini ada perkebunan melon guys perkebunan melon yang sangat subur dan udah berjuang bisa menikmati ya disini memang banyak warga yang ini ya memanfaatkan salahnya untuk perkebunan buah maka buah harga buah di Cabo Pacar Luarno Giri itu benar-benar amblek ya benar-benar tidak ada harganya mangga 3.000 itu yang super bagus ya kurian 15.000 sampai 20.000 rasanya mantep nah ini aku udah sampai disini tapi nggak mau ambil ke arah yang ini ya ke kanan ya kalau arah di Ciri ya itu menuju ke Batu Warno dan juga sekarang tengah nah ini aku menuju ke arah yang kanan ini adalah arah ke kecamatan Mbak Turitno nggak jauh sih guys sebenarnya tapi asiklah bisa jalan-jalan walaupun sendirian panjang jalan ngomong sendirian lewat jalan pintas kan lebih cepet ini beneran ini udah nampai disini dan ini kayak disitu udah tapi cepet ya dengan pisah matang dan dengan kota aja asetelnya Mbak Turitno itu aku lewakin daya harga buah ini Batu Redno Batu itu Batu ya memang disini tuh kalau doroh ini Ritno itu yang benar-benar itu kota Batu jadi disini tuh banyak banget maksudnya 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 begini bakat air di wilayah daerah Batu Redno ini juga airnya berkater memang cumpah gede akan memang gede batu ya batu kapur ping setelah keseluruhan sebagian besar di daerah simpera petani sudah mulai mencanggul mulai merasakan belakang belakangnya kembali di tanami ini aku tiba di wilayah daerah daerah Saradan Baguditno ini ada penjual es gigan kelapa hijau dulu waktu aku masih aktif di pengobatan ya hampir tiap hari pulang kerja mampir ke situ beli es gigan kelapa hijau mantep banget banget pengobatan di situ bentar lagi aku udah sampai di kota itu gak masuk di daerah perkhidmatan dari perkhidmatan yang turut semua aku pastinya mau mencuri jawa ternak dan sepertinya semuanya yang sebenarnya serabat aku tidak akan asli dari sini sendiri dalam satu ada yang di sini dan yang rindu aku pengalaman yang berasal dari petani bisa mengikuti diri saya sebagai pengobatan rindu musik an di petani 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 dan kecilnya sampai di kota petani 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 itu di depan ada mesjid agung ya ini video aku ambil langsung juga postnya aku langsung ya jadi sepanjang perjalanan berbuka memantau jadi keadaan di wilayah daerah masjid no mencari tadi ya ini ada lampu merah ya aku berbuka di sini kebetulan pas ini lampunya merah kalau ngambil kiri ini udah masuk di jalan provinsi lagi ya guys ya ngambil kiri itu langsung nepeng ke wilayah daerah petani ini aku ngambil di kanan di depan tidak ada pasar di petani aku mau ke pasaran petani petani hmmm disini aroma durian dimana-mana jual durian ya pasaran jalan ini cukup lama nih lampu merahnya ya ke izin sana ada tepung koso jalan merah ya batu reno yang dihujung ke sana ayo pasaran petani ini ini cukup lama ya sampai tadi baru set kali nyala nya ngambil merah ini di sini ada puka jual durian pantas tadi aromanya menyangat banget ya mantep itu di dekat lampu rambu 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 lalu lintas selesai nah, ini dia aku masuk di luar dan ke pasar terbatu rambu 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 who are you aku langsung menuju beli langkah atas kebanyakan sampai di Ritno nanti udah kita di parkiran lumayan rame ya aku cari tempat parkir dulu ya aku ngambil arasan aja deh nanti kalau perjalanan pulang kemending lagi ya Nah ini aku mau perjalanan kembali pulang ini aku mau lewat jalur utama ya enggak lewat jalur yang tadi aku lewatin cuaca terik banget panas banget kerombongan saking kunti loh nah tadi kan aku dari arah kanan ya sekarang aku ambil yang arah kiri untuk balik pulang aku aku lewat jalur utama enggak lewat jalur yang tadi aku lewatin aku mau lewat jalur utama wajah disini ya panas campur mendung moga-moga gak hujan belum sampai rumah moga-moga 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 moga-moga-moga